di alam nyata maupun di alam gaib ya Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Udah imut kan? Atau imut amit? Sebentar ya, sebentar Sebentar Gambarnya agak apa ini? Coba apa kan dulu Coba bersuara ham Gimana kak, oke Tunggu, tunggu, tunggu ya Di, apa ya Reply Reply Aduh, kecepatan Oke, aku mantun dulu ya Kalau Bini Apa? Sudilah memenjakannya Caka Suara alih Ucap salam Sudilah membalasnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Udah Oke lah ya Udah Palingan cuma Dua orang lagi Oke ya Kita mulai aja ya Kakak-kakak Dan Abang yang Ganteng Jadi Malam ini Alhamdulillah Sudah bisa lah Kita memulai lagi Menyambung lagi KMB dari malam-malam Sebelumnya Bersama Bang Robi Cahyadi Ini Bang Robi Cahyadi Ini Aku biasanya Sebetulnya Panggil Bapak loh Karena Bang Robi ini Mentor Pernah jadi mentor Anakku dulu Jadi biar agak-agak Ada unsur Apa ini namanya Unsur-unsur Pak Zimnya Manggil Bapak Cuman kayaknya Malam ini aku panggil Abang aja ya Ya boleh Biar apa sih Kita Jadi Tema kita Para pemirsa Itu Seputar Audio branding ya Bang ya Bang Robi Cahyadi Audio branding itu Yang Intinya Bagaimana Supaya Produk Atau bisnis kita itu Bisa melekat ke alam Bawah sadar Para konsumen kita Salah satunya Dengan audio branding ya Ibarat kayak Waktu jaman-jamannya Kita kecil tuh kan Eh bukan jaman kita kecil juga sih ya Sampai sekarang kan Aduh tuh Asal inget roti Mesti ingetnya Sari roti Apa Ini sari roti Ya gitu ya Bang Lagunya kayak mana tuh Bang Ini pokoknya kalau urusan Jingle-jingle nih Bang Robi lah Ini pokoknya masternya Oke Jadi Kayaknya langsung aja ya Bang ya Jadi Nanti awak pula Kalau kepanjang Jadi tunggu Tunggu-tunggu Jadi Jadi Bang Kuperkenalkanlah sedikit ya Bang ya Biografi Cintat Abang kan Biar paham pula Mak-maknya kan Ya ini mau kenalin Mak-mak ini Mana tahu ada diantara Mak-mak ini ada yang belum kenal ya kan Kalau aku kenal Bang Robi Baru-baru ini aja ya Jadi Mak-mak Bang Robi Cahyadi ini Nama Nama Lengkapnya Robi Cahyadi ya Bang ya itu udah pasti Cuman kalau nama panjangnya Mungkin Robi Firli Wali-wali daya itu ya Bang Amin Wali daya Warahambung Kamarob Bawna segura Udahlah jadi berdoa pula Jadi Bang Robi Cahyadi ini Mak-mak Beliau ini adalah Seorang mentor yang Kayaknya Kalau untuk pengusaha Di pekan baru Udah cukup familiar ya Bang ya Awak aja yang masih Jensen ini mungkin Baru-baru kenal Aduh maafkan aku Bang Besok aku sungkem Jadi Bang Robi ini Udah banyak ini Penghargaan Sertifikat-sertifikat Yang awak pun tak paham-paham Kali pokoknya Sertifikat Yang mantep-mantep lah ya Bang ya Udah dari Aduh dari mana Aku nyantai dulu Bang BNSR BSRI Certified Mentor For SE Itu jenis makanan apa itu Bang Club Certified Professional Coach Nggak ngerti aku bahasa Inggris Direktur utama Asofa Ventures Yayasan Asofa Ketua Bang Robi ini Ketua Ketua TDA Wilayah Sumber Riau Tahun kemarin ya Temirsa Terus udah gitu Ketua TDA Apakan Baru 3.0 Founder R&D Consulting Ini konsultan Bisnis ya Bang ya Iya Agak Putri Sejenis itulah ya Terus Jingle Magical Juga ini Ada usaha Di perjinggelan lah Pokoknya ya Yang berbau-bau audio Branding gitu Terus juga punya Ini ya Bang Recording Studio Mansion Pro ya Jadi kalau Emak-emak pengen Rekaman Pengen Gila-gila Gimana Gitu Mau nyanyi-nyanyi Bisa lah Numpang rekaman Di sana ya Bang Iya Boleh Oke Ya pokoknya Itulah sekilas Dari Apa namanya Profil Bang Robi Yang cetar Membahenol Sealam Raya Oke ya Oke Bang Silahkan lanjut aja Bang Gimana tau Banyak pula materinya nanti Jadi nanti kita selang-selingi aja ya Bang Nanti sebentar-sebentar materi Biar gak jenuh Mungkin para emak-emak ini Takut nguep pula Di belakang awak ya kan Jadi nanti kita Selingi sama tanya-jawab ya Bang Siap Udah Ayo Bang Monggo Bang Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmadu wa nasta'inu wa nasta'ukiru Wa na'udzubillahi min suruhi amfusina wa min suri ammalina Ma'iyahdillahu falamudillallah Wa ma'iyahdillahu falahadillahu falahadillahu Asyahadu an la ilaha illallah Wa asyahadu anna muhammadan ambuduhu wa rasuluh Allahumma sulaillah muhammad wa ala alim muhammad Mudah-mudahan pertemuan kita berkah ya malam ini teman-teman Oke Oh teman-temannya udah di mute Oke gak apa-apa Terima kasih Kak Putri Bang Ilham Terus ada Kak Puput Siapa lagi tadi ya Yang dari pengurus Terima kasih Sudah Mengadakan KMB Berbentuk Q&A Question and Answer Q&A Ini Sebuah gebrakan yang luar biasa dari Kepengurusan TDA Pekanbaru 7.0 Mudah-mudahan ini Bisa berlanjut Dan yang pasti Insya Allah ini bermanfaat Bagi teman-teman Semua member TDA Pekanbaru Nah Kak Putri kita sampai jam berapa ya Sebetulnya kalau yang resminya itu 1 jam sih Bang Cuman Mentor-mentor belum itu Karena pada seluruh diskusinya Jadi setelah 1 jam juga Bang 1 jam 1 jam ya Oke Iya Kalau Sejadwal resminya Sejadwal resminya Sejam terhitung dari jam 8.15 tadi Iya Oh gitu Oke oke ya Set boleh ya Tapi bisa lah Bisa lah itu Nggak apa-apa Mumpung belum kena pajak Nggak apa-apa lah Bisa goyang ya Iya bisa digoyang lah Sikit Iya Karena Apa Ya Kak Putri ini Ini challenge-nya luar biasa Buat kayak Saya tuh biasa bikin materi itu Paling Nggak ada yang dibawa 3 jam Nggak pernah bikin Itu Bang Bukan dari aku Lho Bang peraturan nya Yang penting ini ya teman-teman Nggak apa-apa banget Bisa digoyang Ya Yang penting teman-teman Nanti Ya bukan berarti Ini saya akan Share Seadanya Nggak Tapi ini saya akan Share yang penting-penting Menurut Saya Dan juga Insya Allah Bermanfaat buat teman-teman Semuanya Tapi mungkin memang Temponya Akan lebih cepat Nah Ini materi Yang Akan kita diskusikan Malam ini Ini adalah Bagian dari Emotional marketing Jadi 2016 Setelah saya Mencoba untuk Fokus di Dunia pelatihan marketing Itu saya Tertarik banget Dengan yang namanya Emotional marketing Akhirnya saya Melakukan Apa Riset Pustaka Untuk pembahasan Emotional marketing Itu sejak Tahun 2016 Alhamdulillah Setahun setelah Saya mulai Penelitian Kecil-kecilan Akhirnya saya Juga Ikut Nulis Buku Buku Dimana saya Menjabarkan Emotional marketing Ini Dan ini Yang malam ini Ini fase 2 Jadi ini lanjutan Dari buku yang Waktu itu diterbitkan Tahun 2017 Apa bedanya Jadi secara Sederhananya Teman-teman Otak manusia Jadi kita Mulai Mulai dari 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 Orangnya Dari customer kita Atau calon customer Teman-teman Jadi manusia itu Berpikir Atau otak manusia itu Berpikir Menurut penelitiannya itu Dua cara Satu Berpikir secara Logik Yang kedua Berpikir secara Emosional Jadi manusia itu Berpikir secara Berpikir juga Secara Emosional Menariknya Ya Menariknya Pada saat Keputusan Untuk membeli Itu Lebih banyak Berperan Ya Pada saat Pembelian Membeli produk Itu lebih banyak Peran dari Berpikir Emosional Ya Bukan secara Logik Nah Kenapa demikian Kita kasih contoh aja Kita kasih contoh aja Seandainya Orang-orang Berpikir Secara Logik Untuk membeli Produk Mungkin Ya mungkin Produk-produk Seperti Boleh ya Kita sebut Contoh Brand ya Mungkin Produk-produk Seperti Apple Itu Tidak 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 Pasar Ya Produk-produk Seperti Apple Kenapa Demikian Karena Kalau kita Berpikir Secara Logik Ya Apakah Keguatan Prosesornya Apakah Ukuran Memorinya Apakah Desainnya Atau yang lain-lain Itu secara Logik Kalau kita Fikirkan Mungkin Dia akan Kalah Dengan Produk-produk Kompetitornya Seperti Samsung Misalnya Nah Kenapa Demikian Karena Yang Dipertimbangkan Orang Pada saat Membeli Produk-produk Seperti Apple Ini adalah Cara Berpikir Emosional Ya Bukan Berpikir Secara Logic Atau Rasional Ya Nah Coba Next Ya Next lagi Sama Nah Jadi Teman-teman Itulah Yang Membuat Kenapa Emotional Marketing Ini Menjadi Menarik Ya Secara Secara Sederhana Kalau Misalkan Saya Artikan Emotional Marketing Ini adalah Proses Pemasaran Yang Membangun Ego Pelanggan Jadi Emotional Marketing Itu Proses Pemasaran Yang Membangun Ego Pelanggan Maksud Maksudnya 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 Adalah Pada Saat Kita Mengkampanyekan Produk Kita Pada Saat Kita Mempromosikan Layanan Kita Yang Kita Sampaikan Itu Adalah Hal-hal Yang Membuat Audiens Kita Itu Tergugah Sisi Egonya Misalkan Mereka Ingin Merasakan Bahagia Misalkan Mereka Ingin Merasakan Kebanggaan Mereka Ingin Merasa Bangga Mereka Ingin Merasa Aman Merasa Merasa Ingin Merasa Dicintai Merasa Merasa Prestis Nah Itulah Yang Dilakukan Dalam Proses Emotional Marketing Next Oke Sebelum Masuk Kesini Jadi Itu ya Emotional Marketing Itu Proses Pemasaran Yang Membangun Ego Nah Apa Bedanya Dengan Proses Pemasaran Rasional Jadi Kalau Emotional Itu Lawannya Rasional Apa Yang Dilakukan Oleh Pemasaran Rasional Biar Kita Bisa Membedakannya Jadi Kalau Pemasaran Emotional Tadi Kita Membangun Ego Pelanggan Kita Akan Sampaikan Apa Yang Mereka Rasakan Kalau Mereka Beli Produk Kita Mereka Akan Jadi Apa Mereka Akan Seperti Apa Mereka Akan Merasakan Pengalaman Yang Bagaimana Nah Itu Yang Dilakukan Dalam Strategi Emotional Marketing Lawannya Rasional Marketing Itu Adalah Kita Menjual Fitur Produk Kita Misalkan Kita Jual Roti Roti Ini Enak Dan Sehat Nah Itu Fitur Roti Ini Enak Dan Sehat Nah Dimana-mana Kalau kita jual Makanan Itu harus Enak Ya 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 Harus Sehat Nah Semua Yang Jual Makanan Juga Pasti Ngomongnya Gitu Ya Karena Itu Fitur Ya Karena Itu Fitur Atau Misalkan Kita Mempromosikan Sekolah Misalkan Sekolah Misalkan Kita Punya Fasilitas Yang Lengkap Dengan Apa Misalnya Kita Punya Fasilitas Lengkap Dan Guru-guru Yang Hebat Misalkan Kayak Itu Fitur Ya Itu Fitur Bukan Bagian Dari Emotional Marketing Ya Jadi Teman-teman Secara Sederhana Ya Secara Sederhana Adalah Rasional Marketing Itu Dalam Pemasaran Dengan Menyampaikan Fitur Fitur Produk Kita Sementara Emotional Marketing Itu Kita Menggugah Apa Yang Menjadi Ingen Si Customer Kita Jadi Lebih Banyak Cerita Tentang Kita Bukan Cerita Kita Kalaupun Kalaupun Berkaitan Nanti Semperkan Hal-hal Yang Bisa Merubah Hidup Hidup Mereka Misal Misal Saya kasih Contoh Saya kasih Contoh Marketing Sekolah Karena Saya Sekarang Di Asofa Misal Halo Bang 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 Ilham Kayaknya Mending Diidupin Saja Mic ya biar saya enggak 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 sebesar juga tahu kalau saya masih online Oke siap Nah biar saya juga ada teman ngomrol Oke Bang yang putri lah bebas siap aja siap aja boleh siap aja yang saya mau nyalain mic Oke siap kita mau sampaikan hal yang mungkin ini cuma berkaitan dengan produk kita misalkan saya kasih contoh tadi kita mau share bahwa karyawan kita sedang melakukan pelatihan misalnya misalkan di sekolah asofa guru-guru bahasa Inggrisnya sedang di training ya oleh 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 bule misalnya kayak gitu misalkan misalkan aktivitas ini akan kita jadikan konten pemasaran misalnya misalkan ini mau kita jualin nih wadi keren nih guru-guru kita pelatihan bahasa Inggris langsung sama dosen-dosen Cambridge misalnya kayak gitu Nah kalau pemasaran rasional ya kita akan bilang ya kita akan bilang Alhamdulillah hari ini guru-guru di asfa menjalankan pelatihan langsung bersama dosen-dosen dan Cambridge University udah kita kasih foto kasih video nah itu namanya marketing rasional ya kita sekedar melihatkan fitur ya kita sekedar melihatkan fitur sementara apa bedanya kalau kita melakukan emosional marketing ya kita bisa atau kita harus mulai dengan sudut pandang customer kita ya kita mulai dari sudut pandang wali murid berarti ya kalau misalkan ini contohnya tadi sekolah jadi kita bisa mulai dari misalkan dengan dengan ini ya dengan copywritingnya kami memahami bahwa bahasa Inggris merupakan salah satu bekal utama bagi anak-anak kita di masa depan mereka telah kan untuk itu kami tidak ingin anak-anak hanya sekedar paham teori dalam berbahasa Inggris namun juga aktif melakukan bahasa Inggris sehari-hari sehingga nah hari ini Alhamdulillah kita kembali membekali guru-guru kami untuk blablabla nah intinya ya intinya kita jangan ujuk-ujuk cerita tentang fitur produk kita belilah roti ini kalau tadi contoh roti ya beli ini karena roti ini enak dan sehat enggak ya semua roti tapi juga orang yang jual kliennya enak dan sehat ya tapi mulailah dengan apa yang menjadi impiannya para customer kita misalkan customernya siapa misalkan customer ibu-ibu ya ibu-ibu beli roti untuk anaknya nah misalkan seperti itu ya misalkan anak-anaknya dibekali roti untuk sarapan sebelum sekolah nah bisa dimulai dari situ ya misalkan eh apa masa depan yang sukses dimulai dari sarapan yang bergizi dan bermanfaat misalkan kayak gitu jadi intinya mereka impiannya apa ya teman-teman mulai dari situ lalu teman-teman sampaikan bahwa solusinya ini ya kalau mereka ingin masa depan anaknya sukses anak-anaknya harus sarapan sehat kalau mau sarapan sehat kita punya solusinya nah jadi kira-kira urutannya kayak gitu ya kira-kira ingatkan impian mereka kasih solusi ya ingatkan mereka impian mereka kasih solusi lalu beritahu mereka kalau kita punya solusinya nah tiga itu aja dulu ya ini pattern sederhana lah ya pola sederhana yang bisa teman-teman ulang-ulang setiap hari ya karena kenapa harus diulang-ulang karena seperti yang disampaikan Kak Kutri tadi bahwa emosional marketing itu harus masuk ke bawah sadar audiens kita ya harus masuk ke bawah sadar audiens kita jadi salah satu agar bisa masuk ke bawah sadar itu adalah penyampaian pesan yang diulang-ulang ya penyampaian pesan yang diulang-ulang makanya teman-teman pakai pola itu setiap hari Sorry Bang Robi maaf ya selat tadi tiga tiga yang tadi tuh apa ya petiga petan sederhananya ya aku aku miss ya sorry sorry yang pertama ingatkan kembali customer kita akan impian mereka ya kadang orang itu lupa sama mimpinya jadi kita harus ingatkan lagi ya kami tahu bahwa anda ingin anak-anak anda ingin masa depan anak-anak anda sukses atau seperti apa untuk itu kasih mereka solusi yang bagian kedua itu kasih solusi setelah impiannya diingatkan kasih solusi caranya seperti apa agar impian itu terwujud itu yang kedua kasih solusi yang ketiga saya sampaikan bahwa kita punya solusi tadi ya jadi ini ini pola sederhana aja sih sebenarnya ini pola sederhana aja tapi menurut apa menurut yang saya baca ini memang ini yang diulang-ulang oleh brand-brand yang besar ya nah seperti itu yang tiga poin sederhana tadi nah cara penyampaiannya seperti apa kalau kita sudah tahu pola tadi ya pola tadi misalkan kita udah tahu kita sudah tahu bahwa eh agar menjadi top of mind ya istilahnya itu ya agar menjadi top of mind salah satu strategi yang bisa dipakai adalah emotional marketing untuk melakukan emotional marketing kita harus paham ego customer kita impian mereka apa ya kan setelah itu yang pasti teman-teman tadi bikin pola tadi itu kan berarti teman-teman membuat konten ya ya berarti kan teman-teman membuat konten nah konten ini berarti diapain akan gitu jadi teman-teman konten marketing ini sebenarnya teman-teman bisa punya lima cara ya lima cara dalam menyampaikan eh apa namanya eh pesan dari brand teman-teman ya kalau istilahnya Pak Bi itu Pak Subiakto tugasnya marketing itu menyampaikan pesan brand ya ada lima yang pertama lima ini lima panca indera sebenarnya ya yang pertama secara visual ya dari penglihatan yang kedua itu secara audio pendengaran yang ketiga itu secara dari penciuman indera penciuman teman-teman lalu indera perasa lalu indera peraba ya indera peraba jadi kalau misalkan teman-teman kita berada satu-satu lah ya secara visual itu sudah pasti ya misalnya teman-teman bikin konten foto atau video ya foto gambar diam atau video gambar bergerak lalu eh secara audio ya ini yang disebut dengan audio branding teman-teman membuat suara entah itu jargon voiceover atau jingle atau musik back sound terus eh ya kalau kalau secara audio teman-teman paham ya ditangkap oleh indera pendengaran yang ketiga ya itu indera penciuman ya jadi kalau kita jalan-jalan ke ke bandara kalau kita ke bandara kita dan nyium bau kopi itu berarti ada apa berarti ada roti boi ya roti oh benar roti oh jadi bukan kopi ya jadi bukan kopi bukan Starbucks justru ya yang yang kecium itu tapi justru apa roti oh atau roti boi kenapa dari dari situlah mereka menyampaikan pesan brand-nya ya itu indera penciuman kalau tidak terus ada indera perasa ini udah jelas makanannya makanan yang udah dicobain langsung atau yang terakhir indera peraba misalkan teman-teman yang fashion ya ada jenis kain tertentu yang jual apa jual hijab mungkin jual mau kena sarung yang jika dirabah itu juga bisa membangkitkan memori misalkan kayak gitu ya jadi dari lima panca indera ini teman-teman bisa melakukan aktivitas emosional marketing juga sebenarnya ya emosional branding ya seperti itu jadi dan bisa bisa juga kombinasi ya bisa juga kombinasi berapa bulannya lalu saya ada baca Dunkin Donut itu di Jepang campaign-nya mereka di bus ya mungkin teman-teman juga ada yang pernah baca di bus mereka puter jinggelnya lalu semprotin parfum khas bau donatnya nah jadi mereka menyerang lewat indera pendengaran sama indera penciuman nah jadi di bus yang jinggelnya diputar parfum aroma Dunkin Donutnya juga disemprotin nah jadi itu udah udah senjata senjata apa ya double kill istilahnya double kill ya nah ini itu caranya ada melewati 5 indera nah dari lima ini mana yang paling bagus mana yang paling baik nah sebetulnya riset mengenai eh mana yang lebih efektif melakukan aktivitas emosional marketing atau emosional branding ini juga beragam ya ada yang bilang secara video visual itu kuat ya ada yang bilang juga secara audio ini juga lebih kuat ya kenapa demikian yang pertama kita jadi ada yang ada yang beranggapan secara visual itu kuat kenapa kuat karena manusia ini kebanyakan orang visual yang pertama ya sehingga orang-orang bisa lebih mudah untuk menangkap pesan brand itu secara visual dari foto postingan medsos baliho ya itu semua visual kan namun ada kelemahannya 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 adalah eh kelemahannya adalah eh eh tampilan visual ini sangat-sangat banyak ya nggak usah kita lihat iklan setiap mata kita terbuka itu adalah tayangan visual ya itu ada tayangan visual yang harus direkam oleh otak kita oleh memori kita ya dari sebegitu banyaknya data yang masuk apalagi berdampingan antara visual kita dengan visual kompetitor kita itu sedikit menyulitkan untuk membuat pesan kita itu sampai dan menjadi top of mind ya itu salah satu kelemahannya visual cuman keuntungannya adalah sebagian lebih banyak orang itu ada tipe visual ketimbang tipe yang kedua yaitu tipe audio nah tipe audio itu tadi ya pertama eh audio ini ya teman-teman buat buat yang apa biar saya jelaskan sedikit habis ini kita tanda jawab ya jadi eh kenapa harus audio karena gini audio itu adalah tidak hanya musik ya tidak hanya musik tidak hanya lagu tidak hanya jingle tapi termasuk juga bunyi-bunyian ya teman-teman tahu ya misalkan kue putu itu dia udah dari jauh aja tuh kita udah tahu ini kue putu mau lewat kayaknya seru nih anak-anak saya ya ini belum pernah nyoba nih seru loh beli kue putu itu ditungguin abang-abangnya nyolok-nyolokin bambu gitu kan terus malam terus segala macam ya ada ada perasaan emosional yang membuat kita ah beli ah nih anak-anak saya juga harus mengalaminya misalkan kayak gitu contoh dan itu bukan musik ya maksudnya ya nah itu hanya audio hanya suara eh apa tuh suara air ya air air mateng ya uap air uap air ya uap air ya atau kemarin yang saya contohkan bunyi eh apa nasi goreng kuali dikumpul atau bisa juga voice-over ya ya voice-over tuh kayak salah lawak godok baguloh abang datang ternyata voice-over ya ya itu itu belum 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 jadi lagu lah ya belum jadi jingle belum jadi room dan dia juga enggak pakai instrumen musik ya lebih ke lebih ke voice-over lah mirip-mirip voice-over lah ya kayak kopiko gantinya ngopi ya itu kan juga cuman voice-over bukan lagu gitu ya tapi bisa nempel tapi bisa nempel kenapa kan pertanyaan dari itu kenapa 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 audionya kuat ya eh audio itu ya suara suara itu kan sumbernya adalah getaran ya semua yang bergetar itu menghasilkan suara ya tergantung gelombang suaranya ada di kekuatan gelombang suaranya berapa baik itu sumbernya dari alat atau sumbernya dari manusia intinya semua yang bersuara itu bersumber dari getaran ya dan getaran itu menghasilkan gelombang diantarkan oleh udara lalu menjadi gelombang bunyi dan gelombang bunyi ini mengandung energi ya energi itu sifatnya kekal ya energi itu sifatnya energi itu apa rumusnya ini saya lupa energi itu tidak dapat dimusnahkan ya tapi dapat berubah bentuk berubah bentuk benar ya dapat berubah bentuk tidak dapat dimusnahkan nah eh ada yang ini ada yang meneliti bahwa katanya konon katanya suara-suara yang muncul di atas bumi ini gelombang-gelombang bunyi yang muncul di bumi ini itu dia senantiasa merambat terus dan gak habis-habis ya jadi dia senantiasa menyelimuti atmosfer bumi kita ini jadi suara-suara yang udah dari lama suara yang sekarang saya keluarkan yang mana-mana itu dia senantiasa beredar ya makanya juga ada yang pernah cerita kalau di luar angkasa itu mereka bisa denger azan kayak gitu ya kayak gitu lah ya kenapa ya karena itu tadi ya gelombang bunyi itu mengandung energi nah maka dari itu juga kenapa salah satunya suara-suara atau yang lebih-lebih akrab dengan kita itu mungkin lagu ya lagu itu memang eh susah hilangnya dari 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 ingatan kadang lagu-lagu waktu kecil iklan iklan TV waktu kita kecil itu kadang kita masih gampang ingat ya karena kita masih gampang ingat atau lagu yang pernah kita pelajari waktu TK dulu lagu anak-anak itu susah hilangnya kenapa karena dia berbentuk energi gelombang bunyi yang itu dengan mudah masuk ke apa tadi bawah sadarnya audiens bawah dasar bawah sadarnya pendengar para pendengar ya jadi itu plusnya minusnya adalah banyak orang yang memori audionya juga misalkan orang visual tadi ya orang visual itu lebih banyak ketimbang orang audio ya ini mungkin kajian apa ya psikologi kali ya psikologi kayaknya ya psikologi kayaknya jadi maaf teman-teman ini mungkin saya agak loncat loncat karena karena ini ya karena saya ngejar biar ini ya sampai itu seperti itu ya itu seperti itu eh kenapa dan diantara lima tadi para ahli peneliti pemasaran itu beranggapan secara visual dan secara audio itu dua-duanya kuat nah pilihannya yang mana sebenarnya pilihan tentu diantara saat pilihan tentu sebenarnya ada ya teman-teman cuman ya salah satu yang teman-teman bisa lakukan adalah kenapa audio pending ini juga penting karena audio pending ini salah juga belum banyak di dimanfaatkan orang ya karena mungkin effortnya lebih besar ya kalau misalkan teman-teman memanfaatkan visual itu lebih gampang ya tinggal foto atau tinggal desain dan selesai tapi kalau secara membuat audio mungkin prosesnya teman-teman mungkin belum terlalu familiar teman-teman mungkin bikin video ngedit video itu sekarang bisa sendiri tapi kalau bikin voice over atau bikin jingle atau bikin apa namanya jargon yang berbentuk audio itu mungkin belum familiar paling itu aja bedanya ya paling itu aja bedanya kabar baiknya kompetitor kita juga kebanyakan kayak gitu kebanyakan apa nggak punya juga ya kebanyakan juga nggak punya jadi menurut saya ini juga kesempatan untuk kita tampil unik ya untuk kita tampil beda luar gitu ya ya karena misalkan kayak tadi bisa kayak es krim lah gitu kan walaupun es krim meiji miami itu tuh juga punya jingglenya tapi tetap aja yang kita ingat tuh jingglenya pedal pop ya es krim walls karena mungkin itu kita lebih ini ya lebih duluan sampai produknya ke kita produk marketingnya tadi ya walaupun es krim meiji itu juga ada jingglenya tapi mungkin kita nggak nggak sekuat ingatan kita kepada jingglenya walls nah jadi mungkin itu kesempatan teman-teman juga bisa duluan tampil beda karena secara visual itu tadi ya secara visual itu timeline itu orang jualan itu udah sangat-sangat apa ya udah sangat banyak ya orang bersaing secara visual nah kalau teman-teman baca buku Blue Ocean Strategi cara memenangkan persaingan itu adalah keluar dari persaingan kayak gitu ya cara memenangkan persaingan dalam bisnis lah ya cara memenangkan keluar dari persaingan artinya apa kalau di kolam ini orang udah 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 berdarah-darah kita cari kolam yang lebih segar ya kalau orang semua udah pakai apa secara visual bikin video bikin baliho bikin ini segala macam teman-teman tampil beda dengan misalkan itu tadi secara audio misal ada ada kalau tadinya tagline nya itu disampaikan secara visual sekarang tagline nya disuarakan entah itu pakai voice-over atau pakai jingle atau pakai yang lain-lain kenapa stand out apa sih setelahnya standing out nah itulah tampil beda intinya kayak gitu terus apa menjadi yang lebih dulu dikenal salah satunya ya nah ini dia kata kita ini hidup di dunia yang berisik ya berisik itu dalam artian ya kalau di kita buka medsos ya semua orang bikin kayak gitu ya beberapa hari yang lalu saya saya juga ada ikut kelasnya Pak Subiakto Pak Bi lagi Pak Bi ini juga yang mengajarkan saya teori jingle nah Pak Bi ini yang bikin jinggelnya Indomie Kopiko Magdi ya Pak Bi yang ajarin nah berapa hari yang lalu saya ikut kelas beliau pesannya pesan beliau adalah saya bertanggung jawab saya bertanggung jawab agar UKM di Pekanbaru video tiktoknya nggak pakai lagu abang jago ya Pak Bi nyontohnya lagu abang jago kenapa ya bang jago itu mungkin salah satu contohnya Pak Bi aja ya maksudnya itu jangan pakai musik yang di yang yang umum kenapa karena pesan dari musik itu berbeda dengan brandnya gitu ya ya walaupun ini sekadar background walaupun itu sekadar ini jadi yang diingat orang musiknya bukan brand kita jadi hati-hati ya jadi hati-hati kalau kita pakai apa itu istilahnya konten eh kita pakai yang lebih terkenal yang diingat orang yang lebih terkenal ya berarti kalau bisa bikin audio video kita sendiri gitu ya Bang ya yang khas yang jadi bisa jadi brandnya kita gitu ya ya dan ingat sesederhana Abang datang nah sesederhana itu enggak perlu rumit-rumit ya enggak perlu yang wah itu enggak perlu enggak perlu sampai bayar Ahmad Dhani gitu kan enggak perlu apa namanya pokoknya yang sederhana yang yang penting ya yang penting pesan brandnya teman-teman itu sampai ya lewat suara ya kenapa karena secara visual ini secara visual istilahnya udah udah sangat-sangat berisik ya udah sangat udah udah sangat-sangat apa crowded nah seperti itu ya jadi isinya apa isinya yang tiga tadi sama ingatkan apa ingatkan customer kita akan impian mereka berikan mereka solusi lalu kasih tahu kita punya solusinya nah kayak gitu oke catet pemirsa catet ya itu mungkin yang saya share jadi mohon maaf sekali lagi ini mungkin agak loncat-loncat atau teman-teman menangkapnya jadi susah jadi mending kita diskusi aja ya karena kalau saya lanjutin ah menurutku malah nggak loncat-loncat lho tanggung Bang Robi karena lagi kebanyakan aja gimana apa ya nanggung tadi ah ini loh slide-nya diterusin aja Bang sampai lengkap oh iya boleh coba ke slide yang sebelum ini Bang siapa tadi Bang ilham ya nah jadi buat teman-teman yang sudah pernah baca bukunya ini adalah canvas value proposition tahun lalu kayaknya saya pernah share ini juga di kelas TDA dan ini sebenarnya memang andalannya para marketer untuk membuat konten kalau ada marketer nggak pakai kenapa seletnya kok belum berubah ya di di layar ku apa namanya disitu masih Steve Jobs Oh udah value proposition canvas Bang nah udah udah value proposition canvas Kak Kak Putri coba salawat dulu 99 kali ya baca ayat kurusi dulu baca Alkafi dulu Alisha saya sarankan ya misalkan teman-teman atau atau orang yang teman-teman tugaskan untuk membuat konten marketing saya sarankan dia benar-benar paham value proposition canvasnya bisnis teman-teman karena nggak keluar dari sini ya karena nggak keluar dari sini isinya apa ya ini kita mulai dari yang kanan ya kita mulai dari yang kanan teman-teman tahu sisi kanan ini adalah yang merah itu adalah sisinya customer kiri ini sisinya perusahaan saya singkat aja ya jadi teman-teman paham customer teman-teman itu kerjanya apa tugasnya mereka apa misalkan customer customer itu adalah ibu-ibu yang punya balita ya udah tugasnya apa mulai dari dia bangun tidur sampai dia tinggup tidur lagi itu teman-teman harus tahu dia bangun tidur ngurusin anaknya ngurusin suaminya ngasih serapan suami nyiapin anak-anaknya terus kalau dia kerja dia berangkat kerja di kantor kalau dia kerja di perjalanan dia balik lagi teman-teman hafal bener temen customernya itu ngapain aja jadi bukan sekedar oh saya punya customer yang ingin hidup sehat belum lengkap ya itu malam itu malam itu malam jadi jadi bener-bener paham tugas mereka sehari-hari itu apa tujuannya apa agar teman-teman tahu kapan harus masuk dalam kehidupan mereka ya itu salah satunya salah duanya adalah teman-teman paham impian mereka apa gainnya mereka apa atau yang lebih ekstrim lagi teman-teman paham kesusahan mereka apa kesulitannya mereka apa painnya mereka apa jadi itu dirincikan customer jobnya apa-apa mulai dari mereka bangun tidur sampai tidur lagi gitu kan painnya apa oh mereka kerja enggak harus nitipin anaknya oh anaknya kalau dititipin nanti aman nggak ya nah itu painnya mereka oh kalau anaknya sekolah nanti aman nggak ya dibully nggak ya itu painnya mereka painnya orang tua gainnya apa oh mereka pengen anak-anaknya begini nah itu teman-teman rincikan yang pasti berkaitan sama bisnisnya ya lalu masuk ke bagian kiri ini menjawab semua yang ada bagian sebelah kanan kalau tadi ada pain kesusahan mereka apa-apa aja teman-teman punya obatnya pain relievernya apa ya misalkan tadi misalkan oh anak mereka painnya adalah mereka tidak punya ini contoh yang sering saya pakai biar gampang mereka ibu bekerja painnya pada saat bekerja anaknya nggak ada yang pegangin berarti mereka tidak punya pengasuh gitu kan pain relievernya apa kita sediakan para pengasuh secara full day karena mereka bekerja misal gitu ya terus game mereka apa keinginan-keinginan mereka apa Oh mereka pengen anak-anaknya tidak hanya aman tapi juga bisa bersosialisasi dengan baik dengan lingkungan Oh kita kasih apa game kreatornya apa kita punya misalkan entah itu kaitannya dengan fisik fasilitas atau program atau apapun ya sehingga dari situ baru teman-teman munculkan produknya terakhir ya baru dijawab produk ternyata dari dari kesusahan ini mereka harus dapatkan ini dari impian ini mereka harus dapat ini sehingga Oh baru aku putuskan untuk aku punya produk ini nah alur-alur berpikirnya seperti itu ya kalau berpikirnya seperti itu nah jadi kalau yang tadi saya bilang ingatkan mereka impiannya kasih solusi dan terakhir katakan bahwa kita punya solusi itu nah itu dari sini impian mereka apa mereka punya game ya lalu apa solusinya apa solusinya ada di game creator lalu ingatkan bahwa kita punya produknya nah itu aja diputar-putar itu teman-teman udah punya konten marketing yang emosional dan unlimited kenapa saya bilang unlimited karena teman-teman ngulik-ngulik di bagian ini aja itu udah banyak banget ya kalau tadi impian bisa jadi pain bisa jadi pain bisa jadi dimulai dari ketakutan mereka nah bagi teman-teman yang suka mengangkat mengungkit-ungkit keresahan orang ketakutan orang misal ya ini contoh Anda tentu nggak ingin kan masa tua Anda dihabiskan di atas kursi roda misalnya gitu nah kalau begitu teman-teman harus punya solusi yang namanya hidup sehat hidup sehat itu caranya gini-gini ABCD nah ya kabar baiknya kami punya ini ya kayak gitu itu itu kalau teman-teman mulai dari painnya ya jadi teman-teman ngulik-ngulik ini aja nah saya senang banget ini kalau teman-teman diskusi kayak gini pakai pakai kanvas ini jadi diskusi kita akan apa seru ya akan seru saya sarankan teman-teman punya bukunya sih ini ya nama bukunya bisnis model kanvas ya saya ingat bisnis model kanvas itu sebenarnya buku wajib ya buku wajib bagi teman-teman TDA selalu saya saya sarankan untuk punya ya minimal pernah baca minimal paham atau kalau gampang sekarang nonton YouTube lah ya bisnis model kanvas kalau kalau kita di Pekanbaru dekat dengan SBM Smart Business mapping nah itu sebenarnya mirip nah value proposition kanvas ini bagian dari SBM atau bagian juga dari bisnis model kanvas jadi ini apa ya bukan intinya tapi bagian dari mesin utamanya lah kayak gitu ini ini juga bagian dari mesin utama bisnisnya teman-teman apapun bisnisnya sebesar skala apapun skala UMKM sampai skala perusahaan raksasa gitu Kak Putri yuk kita diskusi aja udah nggak terasa 40 menit juga ya Bang aku tadi padahal niatnya kan mau sambil nyela-nyela dikit gitu nggak apa apa Bang ngelempar tanya-jawab eh lah malah akunya ke terlalu khusyuk aku Bang menyimak saking asiknya ya jadi udah boleh nih Bang tanya-jawab Bang boleh ya udah Bang aku pantun dulu jalan-jalan ke Kota Medan singgahlah sebentar ke Danau Toba kalau ada yang ingin ditanyakan segeralah bertanya sebelum lupa pemirsa hayuk siapa monggo yang mau nanya ya tapi kalau aku boleh nanya nggak Bang? yang lain dulu lah Alisha yaudah yaudah aku bahkan protes yaudahlah yaudah siapa yang mau nanya itu namanya memanfaatkan jabatan ya maksudnya sih gitu yaudah Bang putus aja dulu Bang nanti aku sama Bang Japri aja lah nah itu kan pandai ya aku memang pandai dari dulu Bang yuk 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 ya kalau nggak ada ya Kak Putri boleh aku nanya boleh yuk Bang Robi yang monggo Kak Yanti semuanya ya yuk ya kak modulator ya ya iya siapa dulu nih Kak Yanti duluan ya Kak Yanti duluan ya Bang If ya sabar ya Bang If ayo Kak Yanti thank you ya Bang Robi penjelasannya super clear a jadi teringat teringat ini lagi teringat waktu itu pernah Bang Robi ngasih masukan-masukan buat kami kan tapi aku masih belum ngasih ini maksudnya udah mulai punya bayangan gitu kan cuman kan kalau tadi bilangnya Bang Robi itu audio itu lebih masuk gitu karena dia punya getaran sehingga dan itu tidak bisa dia tidak bisa hilang tapi hanya berubah bentuk gitu kan sementara kalau itu bisa gak sih kalau misalkan kayak inilah kopi kapal api itu kan itu semua market itu bisa masuk gitu gampang gitu tapi kalau untuk niche market itu seperti apa Bang karena dia kan punya perlakuan khusus tuh kalau untuk niche market dia agak-agak gimana gitu mungkin agak klasi atau seperti apa gimana tuh perlakuan audionya Bang iya Mbak Yanti yang harus clear di awal itu kan sebenarnya brand mau ngasih tahu apa ya kan yang ingin disampaikan itu sebenarnya apa jadi nanti dulu dipikirkan ini konsepnya akan seperti apa bentuknya akan seperti apa dan lain-lain sebagainya tapi yang mesti benar-benar clear itu adalah brand ini sebenarnya mau menyampaikan apa dan ingat sekali lagi yang akan yang harus disampaikan brand itu adalah sebenarnya yang sudah sudah menjadi impiannya customer kita jadi bukan kita yang mengada-ada paham ya maksudnya Mbak Yanti ya 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 jadi yang kita sampaikan itu memang kan di SBM kan kita diajarkan ini ya riset ya what problem ya kan you want to nah kan itu nah sebenarnya itu ya sebenarnya itu jadi dan seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa banyak orang itu lupa dengan impiannya tadi atau lupa dengan problemnya tadi ya nggak semua orang ingat artinya gini beda-beda produk ya kalau misalkan kayak kebutuhan-kebutuhan yang urgent ya tentu mereka akan ingat terus tapi misalkan yang sifatnya harus diingatkan harus dimotivasi harus ditakut-takuti harus segala macam ya itu benar-benar harus clear kita mau masuknya dari mana ya apakah dari impiannya tadi atau dari ketakutan-ketakutannya tadi sehingga kalau misalkan Mbak Yanti tanya tadi berarti bentuk audio brandingnya akan seperti apa ya yang pasti yang pasti yang 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 akan disampaikan itu yang mana dulu nih oh artinya gini Bang kalau di bisnis makanan sehat gitu kan itu kan banyak banget itu turunannya misalkan ada makanan sehat yang untuk diet ada makanan sehat yang untuk autoimun misalnya ada makanan sehat yang untuk orang yang gluten gitu kan macam-macam kan nah itu artinya gak bisa di ini kan ya Bapak Robi yang gak bisa dijadikan satu semua jadi nanti bias gitu ya berarti harus dicari ini mau dibawa kemana supaya gak bias gitu ya nah harus dicari benang merahnya kalau mereka sudah mendapatkan apa tadi kesehatan tadi terus apa gitu kan gak berhenti dengan dia akhirnya sehat misalnya ada diet dia diet apa misalnya diabetes misalnya akhirnya dia dia udah normal bukan mungkin mungkin gak sempuh tapi bisa menikmati hidupnya gitu kan nah kata kunci itu bisa menikmati hidupnya nah berarti dalam kata kunci menikmati hidup itu kira-kira nanti apa yang secara secara apa ya jadi audio itu membangun theater of mind theater of mind itu maksudnya gini pada saat kita mendengar suara ada ya teater ada visual yang muncul di pikiran kita yang itu gak bisa kita arahkan maksudnya gini gak bisa dikarang-karang saya kalau misalkan denger apa ya misalkan saya kalau misalkan denger musik Talempong lagu Minang itu yang saya ingat gak bisa bohong yang saya ingat itu Danau Singkara yang saya ingat itu Lemba Anai kayak gitu kan nah kalau orang lain denger mungkin dia akan muncul visual yang berbeda nah itu namanya theater of mind nah jadi bisa gak kita menghadirkan theater of mind itu ya dimana pesannya itu sesuai dengan pesan brain kita kurang lebih kayak gitu Mbak Yanti intinya nanti bukan berarti ini ya bukan berarti kalau teman-teman produknya banyak oh berarti ini masing-masing beda oh enggak belum tentu teman-teman cari benang merahnya ingat tadi emotional marketing itu membangun ego ya membangun ego entah itu mereka ingin merasa merasa bangga mereka merasa sehat mereka merasa kuat mereka merasa prestis ya mereka merasakan dicintai mereka merasa dihargai oh saya kalau pakai pulpen mark ini orang-orang satu kantor hormat sama saya misalkan kayak gitu nah itu ego yang dibangun oleh produk ini bagaimana cara dia membangun ya mungkin dengan dengan kalau secara visual seperti apa secara audio seperti apa ya misalkan es krim aja deh es krim apa ya kalau yang semua tahu magnum es krim magnum itu kan harganya beda dikit aja sebenarnya sama es krim watch lain gitu kan merknya masih watch juga dijualnya masih di alfamart juga tapi beda prestisnya gitu kan kebanyakan anak-anak termasuk anak-anak saya itu kalau udah pegang magnum itu dia udah lagaknya itu udah beda gitu kan minta itu udah kayak anak sultan ya bang kenapa udah kayak anak sultan gitu udah kayak anak sultan kenapa karena itu yang dibangun oleh brandnya ya perasaan anak sultan tadi iklannya beda ya warnanya beda musik yang dipakai juga gak gak yang chill gak yang happy-happy tapi lebih classy nah itu pesan yang ingin dibangun oleh brand kepada pelanggannya dan pelanggannya pengen itu pelanggannya tuh pengen saya tuh pengen makan ice cream tapi agak-agak sultan dikit lah walaupun belinya masih di nomaret juga gitu nah mudah-mudahan menjawab Mbak Yanti atau masih satu lagi bang masih boleh nih Mbak Anu Alisa sebentar ya kak ya ini kita pending dulu ya nanti kalau yang lain udah habis semua yang nanya baru balik oke 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 Bang If Naldi selanjutnya kontestan berikutnya ayo Bang If Bang If Naldi masih hidup halo Bang If Bang If Naldi masih hidup halo ya halo 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 kok itu ngeri Bang ngeri kan ini Bang lanjut Bang lanjut Mbak mulutnya dijaga Mbak udah malam ini ngantuk ya Bang If Bang If Bang If oke makasih Kak Putri host yang luar biasa dan sangat menghibur Kak Putri ini hostnya luar biasa kemudian makasih juga Bang Robi yang penampilannya saya boleh ngomong boleh dari tadi orang masa abang disuruh suaranya suaranya ketimpa-timpa jadi saya kurang gini kurang nyaman oke lanjut oke baik makasih Kak Putri makasih Bang Robi yang tampan sekali dengan topi merahnya kacamata bulat Alhamdulillah luar biasa saya ini salah seorang penggemar Bang Robi nih wow dengan lagu-lagunya yang keren dan luar biasa dengan suaranya yang sangat inggi Bang Robi saya mau tanya ya selain saya menikmati lagu-lagunya Bang Robi saya juga pembaca buku Bang Robi coaching series yang mana Bang Robi nulis 11 halaman di buku tersebut luar biasa Bang Robi yang mau saya tanya kalau jingle itu kan biasanya identik dengan suara-suara musik kemudian lantunan-lantunan lagu atau irama-irama tertentu nah bagaimana dengan orang-orang yang mungkin tidak terlalu suka tidak terlalu tertarik dengan suara musik tapi dia ingin menciptakan sebuah jingle untuk brandnya nah itu gimana Bang karena selama ini jingle atau apa itu kan identik dengan yang begitu-begitu tuh musik instrumen kemudian ada tari-tarian sebagiannya begitu bagi orang-orang yang tidak suka bagaimana Bang Makasih Bang Robi ya sama-sama Bang nah jadi teman-teman ya saya mau apa ya istilahnya ya biar teman-teman juga lebih paham ya yang pasti malam ini kita bahasnya audio branding jadi bukan hanya jingle itu yang pertama yang kedua jingle ini apa sih sebenarnya jingle ini kan kalau bahasa bahasanya pengertian jingle dari Pak Bi jingle itu pesan brand dalam bentuk nada dan irama ya dalam bentuk nada dan irama kalau nada dan dakwah Bang itu Bang Roma Bang Haji Bang Haji nada dan dakwah ya lanjut Bang ya jadi itu jingle jadi pesan brand dalam bentuk nada dan irama apa namanya tapi berarti ya berarti tidak hanya tidak melulu dalam bentuk musik yang utuh yang utuh yang kita kenal dengan lagu nah makanya di di penjelasan apa di penjelasan KMB kali ini pun saya mencontohkannya justru bukan lagu justru bukan jingle ya maksudnya justru bukan jingle yang berbentuk nyanyian justru saya ngasih contohnya apa suara kuali nasi goreng atau saya juga sering kasih contohnya suara kue putu atau salah lawak godo bagulo abang tibo terus ada yang nimpalin kemarin es krim medan ya es krim medan es krim medan apa sih lanjutannya ya termasuk juga apa ya dan banyak lagi contoh yang lain ada banyak lagi contoh yang lain kalau audio audio branding itu tidak hanya berbentuk lagu ya bahkan gak perlu pakai suara manusia pun juga bisa tergantung ya tergantung seperti apa kita menancapkan apa tadi kita bahasanya memori ya menancapkan memori pada audiens kita jadi gini teman-teman jadi gini teman-teman kenapa suara uap air kue putu itu jadi unik dan jadi khas ya ya itu saya yakin di dalam suara uap air kue putu itu itu kan ada nadanya tuh ya itu ada ada nadanya walaupun hanya sekedar tuh itu juga nada atau bunyi kuali tek 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 itu juga ada nadanya dan ada ritmenya ada ritmenya ya terus dan sebagainya nah yang menarik lagi ternyata gimana masing-masing nada itu ternyata punya arti punya makna seperti halnya kita memilih warna pada logo ada logo warna merah harus warna hijau ya harus warna kuning ya untuk makanan-makanan kita lihat banyak yang warna oran warna kuning ya untuk sesuatu yang sifatnya menyentuh keluarga saya banyak lihat ada warna merah muncul ya dan seterusnya itu ada maknanya ternyata berkaitan dengan strategi pemasaran strategi branding nah ternyata di dalam nada juga ada ya juga ada kaitannya kayak seperti nada fa nada f chord f itu adalah nada cinta kasih sayang nah makanya kalau di lagu ya kalau kita bahasnya lagu ya lagu-lagu cinta itu yang sampai nancep itu memang chord-nya di f atau minimal dia menggunakan chord f kenapa nada f itu kalau dibuat aura itu auranya berwarna hijau cakranya itu warna hijau hijau itu hati hijau itu hati cinta kasih sayang ketenangan kayak gitu jadi kayak gitu Bang If ya tidak harus memang berbentuk lagu tidak harus berbentuk nyanyian bahkan mungkin hanya berbentuk kumpulan beberapa nada aja sudah cukup atau pesan dalam bentuk ucapan atau voice over tadi tinggal bagaimana kita bisa mengusahakannya bisa masuk ke bawah sadar salah satunya tadi kan untuk bisa masuk bawah sadar itu adalah pengulangan repetisi diulang-ulang-ulang sampai mereka ingat menurut risetnya menurut penertian juga orang tidak akan lupa setelah mendengar jingle kita 12 kali kenapa 12 kali jangan tanya saya karena bukan saya yang riset waktu itu saya dapatnya 12 kali sebelumnya saya juga pernah baca kalau teman-teman bikin iklan Facebook bikin iklan Facebook itu juga kalau misalnya teman-teman menyampaikan sebuah pesan pesan brand pengen brandnya diingat orang usahakan audiensnya itu membaca iklan teman-teman itu minimal 12 kali itu riset konten marketing setelah orang baca 12 kali atau dengar jingle kita 12 kali itu biasanya gak lupa lagi ya biasanya gak lupa bahkan biasanya dicariin ini biasanya kemarin ada kenapa? Bang Robi Bang Robi menanya dong Mbak Putri Bang Robi Bang Robi suara suara deket tim ini sebagian dimatirin dulu dong nah gitu anak iya anak ada dua orang ya bentar-bentar Bang Robi itu gimana tadi Bang Ip udah selesai belum ya udah udah selesai kah jawaban untuk Bang Ip udah 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 Kak Febi lagi mau nanya Kak Putri oke oke enggak tadi tolong dimaafkan diriku ya tadi agak kurang apa sih tadi siapa ya yang duluan Kak Indri apa Febi ya Febi ya soalnya tapi timpa-timpaan itu eh hobi amat timpa-timpaan siap ayo siapa siapa tadi Bang duluan Kak Febi Kak Febi tadi Kak Putri Kak Febi baru Kak Indri oke Kak Febi dulu ya Kak Indri oke oke Bang Ip semoga terpuasan ya oke lanjut Febi oke makasih Kak Putri Assalamualaikum Bang Robi halo sehat dalam alhamdulillah tadi Febi denger kan Bang Robi bilang kalau bisa di setiap apa namanya iklan atau apa itu emang bener-bener gak boleh pakai audio lain emang harus pakai audio kita gitu ya Bang kalau misalnya kita udah punya katakanlah kita udah punya jingle atau apa kan alhamdulillah sudah dibuatkan nih oleh jingle magical buat uni-oni kan berarti memang baiknya tidak boleh lagi pakai audio yang lain begitu ya Bang ya kira-kira ya Febi bukan berarti aku bukan berarti gak boleh ya intinya gini kita harus pas awal bikin jingle itu kan kita reset ya kita kan reset apa problem mereka kebutuhan mereka keinginan mereka cara mereka mengkonsumsi segala macam blablabla nah minimal itu kan kita sudah pegang data sebenarnya dengan kita sudah punya jingle ya dengan kita sudah punya jingle itulah kesempatan kita untuk lebih menancapkan lagi brand kita kalau yang tadinya orang menikmati produk kita dengan cara yang berbeda dengan orang-orang pada umumnya mungkin begitu setelah dengar jingle eh iya juga ya ini kan produknya kayak gini-gini berarti aku harus kayak gini oh iya juga ya kayaknya lebih seru kayak yang diiklankan deh nah misalkan itu contoh jadi dia lebih nancap lagi apakah enggak enggak perlu pakai audio lain bukan berarti enggak boleh ya bukan berarti enggak boleh brand-brand besar pun yang sudah punya jingle yang sudah diikat pun mereka kadang diselingi dengan audio yang lain ya ini bosan juga kalau itu-itu terus cuman ya cuman yakinkan dulu nih yakinkan dulu kalau memang audiensnya sudah familiar dengan jingle kita karena jingle kita itu pesan kita kalau mereka udah familiar berarti mereka udah familiar dengan pesan kita jadi kita tidak bicara musiknya kita tidak bicara lagunya kita tidak bicara visualnya tapi pesannya pesannya sampai belum oh iya ini berarti apa namanya ini memang makanannya pilihannya tepat untuk kita untuk menemani kita di aktivitas-aktivitas yang seperti-seperti ini kayak gitu jadi mereka memang udah confirm dengan pesan yang ada di dalam jingle kita confirm pastikan dulu itu kalau 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 sudah ya ada masalah nah dan juga teman-teman ya brand-brand besar pun juga melakukan itu ya jangankan ganti audionya ya bahkan dihilangkan juga pernah nah kan waktu itu saya juga pernah diskusi sama Feby kalau perlu apa jingle-nya dipakai dipakai-dipakai habis itu disimpan disimpan sampai orang anggaplah gak nyariin anggaplah nyaris lupa tapi tiba-tiba nanti dikeluarin lagi ah ini lagu ini dulu sering diputar ini sekarang ada lagi nah kayak gitu sama halnya kayak kita denger lagu lama yang kita udah gak pernah denger lagi tiba-tiba diputar lagi memorinya muncul lagi memori memori tentang lagu itu muncul lagi ya itu kalau kita bicara jingle ya kalau kita bicara jingle atau bicara lagu jadi enggak masalah pakai aja cuman pastikan jingle-nya memang lebih sering pakai oke 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 baru terima kasih ya sudah ya jeng Feby oke semoga jelas ya jeng Feby lanjut ke Kak Indri silah Kak Indri habis Kak Indri boleh sudah ya putri malam Bang Robi ya malam Kak Indri salam kenal ya baru ketemu juga kayaknya ya salam kenal tadi apa namanya yang pertanyaan yang Bang If itu tadi kan ada yang kata Bang Robi harus diingat 12 kali ya ya itu itu artinya kita pasang iklan diputar 12 kali gitu soalnya saya kan suka nonton di Youtube tuh kan suka maksa iklan masuk tuh kan kadang memang diulang berulang-ulang gitu kan terus kita kalau misalnya kita yang cuma pasang di mesos gitu kan enggak berupa jingle sih tapi misalnya kutipan gitu misalnya saya kan di apa di makanan sehat nih mau masukin kata-kata misalnya guilty free gluten free gitu nah itu harus saya ulang juga biar orang ingat atau gimana itu satu ya Bang terus yang kedua tips voice over untuk pemula Bang saya kan suaranya agak-agak cempreng nih kalau voice over tuh jadi enggak pede gitu kan ada gak tipsnya biar 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 agak enak didengar lah gitu itu aja Bang oke yang pertama tadi kalau misalkan pasang iklan berarti ya itu tadi pastikan iklannya itu punya apa sih namanya kalau ditayangkan itu apa sih istilahnya Bang yang apa bukan interaksi munculnya apa sih istilahnya oh durasi bukan bukan gimana Bang bukan engage engage itu telah berinteraksi munculnya itu loh apa sih konversi konversi kan konversi impresi 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 itu pastikan bisa sampai 12 kali nah dan itu dan itu memang agak membosankan kalau kita pasang iklan impresinya sampai besar karena iklannya bisa-bisa jadi mahal tapi ya itu tadi ini berdasarkan riset bisa Bang di retargeting terus Bang nah itu dia retargeting nah itu caranya jadi orang yang kena dia lagi dia lagi dia lagi 12 kali lah memang nah itu berdasarkan penelitian ini ya International Marketing Academy seperti itu nah pokoknya kampus marketing mereka seperti itu 12 kali kayak gitu ya jadi mau dia iklan tapi kalau gak iklan nah kalau gak iklan ini kan sebenarnya ada ini kita ya kita harus tengok dulu followernya target market atau bukan atau kalau di Facebook teman-teman target market atau bukan kalau iya berarti bagus gak apa-apa diulang-ulang aja terus tapi kalau ternyata followernya ternyata bukan target market atau teman-teman Facebooknya ternyata bukan target market ya mending iklan ya mending iklan mudah-mudahan tahu bedanya ya mudah-mudahan paham bedanya ya TDA juga sering kok bikin kelas Facebook ads Instagram ads terus yang kedua tadi tips voiceover karena suaranya apa tadi cemreng pakai suara Bang Rogi nah saya jadi muka aku gitu ya serem dong saya ada dua penyiar favorit pertama Niktagina kedua Desta wah itu dua-duanya cemreng oh Desta ya oh iya Desta sama Niktagina itu dua-duanya suaranya cemreng tapi saya suka dengerin artinya apa ya itu brandnya no Kak Indri brand jadi dibuat ini ya jadi dibuat apa jadi jadi kekurangan jadi buat kelebihan nah kayak gitu bangunlah brand dengan kecemrenganmu Kak Indri ya jadi apa ya ya itu kalau kalau tetap pengen pakai suaranya Kak Indri tapi kalau Kak Indri-nya sendiri udah gak mau yaudah fokus di bisnisnya aja biar voiceover masih ada suaraku Kak Indri tenang aja free kan Alisa free bisa kita bicara ke belakang nanti jadi jadi apa ya masih banyak lah yang 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 lebih urgent untuk disiasati ya kecuali kalau memang pengen berprofesi sebagai voiceover talent tapi kalau sekedar untuk brand kalau sekedar untuk brandnya sendiri ya dan pengen pakai suara sendiri ya cemreng pun gak masalah ya eh bukan gak masalah tuh maksudnya ya 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 memang salah cincay ya bang ya ya memang gak ada yang salah ya kayak saya bilang tadi penyiar favorit saya itu Desta sama Niktagina dua-duanya cemreng suaranya justru yang cemreng ya oh iya dan mungkin mereka berdua penyiar terkaya di Indonesia gitu kan eh judulnya ini Kak Indri cemreng jadi cuan amin ya mudah-mudahan jadi terkaya juga amin amin kayak gitu Kak Indri oke udah Kak Indri udah ya nah oke udah aja ya ayo selanjutnya siapa tadi Jeng Helda Jeng Helda udah gak sabar ini dia dari tadi merengk-rengk iya Assalamualaikum Kak Sroby Salam Kak Sroby Helda mau nanya kalau Helda kan usahanya ayam geprek terus kalau misalnya KFC itu kan kita melekat katanya itu rajanya ayam kan itu termasuk rajanya ayam kan jagonya ayam jagonya ayam itu termasuk tema kita pagi tadi gak atau itu sebagai tagline bedanya apa nah nah ini ya karena waktu terbatas ya karena waktunya terbatas jadi jadi saya belum sempat bahas itu ya saya belum sempat bahas tagline jadi teman-teman ya jingle isinya ya jadi lirik jingle itu gak 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 bisa sembarangan makanya jingle itu berbeda dengan lagu ya kalau lagu ditulis oleh musisi sesuai dengan experience-nya dia tapi kalau jingle ditulis berdasarkan experience-nya customer paham ya teman-teman ya oke lagu lagu ditulis oleh musisi sesuai dengan experience-nya dia jingle ditulis berdasarkan experience-nya pelanggan jadi bikin jingle bukan mengarang lagu gak ngarang kalau lagu itu dikarang-karang kalau jingle ditulis maksudnya experience-nya dari pelanggan ini berarti kita semacam kasih survei atau kertas survei kayak gitu-gitu ya nanti gimana pendapatnya pelanggan gitu ya minimal minimal value proposition canvas tadi impian mereka apa atau ketakutan mereka apa kasih solusi kasih tahu kalau kita punya solusinya nah itu beda jingle sama lagu biasa nah dan ditutup dengan tagline nah ini beda dari jingle kalau di jingle ditutup dengan tagline kalau tiga pola tadi teman-teman bisa pakai di copywriting di captionnya teman-teman kalau di jingle ditutup dengan tagline jinglet kalau di dalam jingle tagline yang dinyanyikan itu namanya jinglet ya jadi ada tagline yang dinyanyikan jadi biasanya di ujung itu ya indomie seleraku mana lagi selain di make itu di ujung kayak uni-oni dong bikin lagi itunya aja yang inget selalu bikin lagi gitu ya asli bikin asli bikin lagi gitu ya nah itu penyanyinya ponernya sehat bersama keluarga nah di ujung tagline itu ditaruh di ujung atau bisa juga tagline itu tidak dinyanyikan tapi direkam sebagai voiceover ya voiceover seperti apa jadi dia menggabungkan antara jingle dengan voiceover tagline-nya tidak dinyanyikan jadi misalkan kayak Mars apa kok human error jadi ada juga yang tagline-nya itu tidak dinyanyikan seperti KFC KFC jagonya ayam nah itu kan pakai voiceover ya atau kayak Kopiko itu juga tagline-nya tidak dinyanyikan jingle-nya kan bila andangan tapi anda sibuk tak sempat ngopi ambil saja Kopiko Kopiko gantinya ngopi tagline-nya tidak dinyanyikan tagline-nya tidak dinyanyikan mungkin mungkin yang bikin tagline nggak suka nyanyi kayak Bang Ip tadi saya nggak pengen tagline-nya dinyanyikan disebutin aja itu ya Kopiko gantinya ngopi disebutin aja nggak usah dinyanyikan nah sama seperti KFC tadi KELDA jadi jagonya ayam itu kan khas ya suara bapak-bapaknya itu kan KFC jagonya ayam terus pertanyaannya tadi apa ya saya lupa iya maksudnya itu beda nggak tagline itu dengan faceover gitu ya apa itu ya itu tadi kontennya adalah tagline nah jadi teman-teman lirik dari jingle itu biasanya copywriting copywriting susunannya apa susunannya yang tiga tadi ingatkan mereka akan impian mereka tawarkan solusi kasih tau kalau kita punya solusinya ya kan itu copywritingnya itulah yang menjadi lirik lagunya ditutup dengan tagline tagline ini bisa dinyanyikan asli bikin nagih itu dinyanyikan ya sehat bersama keluarga juga dinyanyikan ya kira-kira seperti itu ya oke jadi KFC jagonya ayam itu dia juga bermain di audio branding ya dia kalau KFC setahu saya selalu pakai voiceover dia ngomong dulu nah 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 KFC jagonya ayam pakai cerita jadi copywritingnya cerita ingatkan saya kalau saya lupa kayaknya iya kayaknya selalu kayak gitu KFC ya momen berharga bla 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 hanya bersama KFC jagonya ayam nah kayak gitu teramah dulu cerama dulu storytelling cerama entang-entang saya pakai kopi uas oke kos terima kasih sampai sama Kak Elda jadi kalau misalkan nggak pengen bikin lagu bikin copywriting kayak KFC itu Bang Ev cerita ya cerita tapi pastikan itu tadi ya pastikan apa copywriting itu polanya kayak yang tadi begitu jeng Helda jadi besok kalau kepepet bisa juga mungkin ya ayamnya disuruh bikin jingle ya kan Bang bisa belum ada ada ayam tinggal komunikasi ini aja sama itu ayam jangan cintai-cintai bilang jengits jengits oke lanjut siapa lagi masih adakah kalau nggak kita malam Jumatan kita lagi nih oke lo baca Al-Kahfi loh Bang iya iya kan soalnya udah buruk kayaknya belum baca Al-Kahfi loh ini ayo masih ada lagi gak pemirsa mak-mak mak-mak yang pengembahenol saya lagi yang masuk nih nah tuh silahkan bayangti sebelum Kak Yanti masuk cepet weh sebelum Kak Yanti masuk jangan-jangan udah pada tidur ini Bang ya bayangti aja ya tadi kan sudah bisa nih Alisa ya udahlah demi Kakak apa sih yang gak oh ya oke thank you ya oke Bang Robby tadi kan ini jingle itu dihubungkan dengan tagline ya artinya supaya supaya kita nancep nih tagline nya misalkan kayak Marayu gitu kan punya tagline itu caring for your nutrition gitu ya artinya kami ingin mengedukasi apa customer kami bahwa kami tuh peduli dengan nutrisi jadi makanan sehat itu ini makanan yang penuh nutrisi gitu terlepas dari apapun cara mengolahnya gitu ya itu yang ingin kami komunikasikan cuman memang kami belum punya jingle dan atau apapun cuman kami udah punya tagline nah pertanyaanku kalau misalkan untuk Marayu gitu jingle nya itu harus selalu misalkan kalaupun kami ingin buat jingle itu sarannya Bang Robby seperti apa tagline ataupun itu harus kami selalu masukkan dalam iklan atau dalam jingle kami di ini di setiap akhir supaya menancap gitu tadi atau gimana ya Bang Robby supaya orang tuh melihatnya oh kalau ingin makan nutrisi ingatnya Marayu gitu ya jadi ini Mbak Yanti saya balik deket ya ke yang tadi ya jadi kalau kita bicara jingle jingle itu isinya copywriting tambah tagline plus nada dan irama kan itu tadi ya jingle itu kan nada dan irama isinya copywriting copywriting itu apa yang tiga tadi ini bolak-balik aja nih copywriting itu isinya yang tiga tadi ya tagline itu isinya apa tagline itu saripati dari copywriting ini tadi oke ya jadi kalau sampai ini misalnya ini contoh saya belum ini kalau misalkan tagline-nya ternyata gak nyambung sama tiga pattern tadi berarti ada yang harus diganti apakah tagline-nya diganti atau mungkin marketnya diriset lagi hmm nah dia pasti harusnya berkaitan karena tiga pattern tadi kalau kita ambil intinya itu tagline makanya tagline itu ditaruh di ujung jingle dinyanyikan di lima detik terakhir jingle karena jingle itu kan 60 detik 60 detik 60 detik harus bisa dibagi dua menjadi 30 detik untuk bisa tayang di kalau sekarang bisa tayang di real bisa tayang di whatsapp story itu kan 30 detik ya dan bisa dibagi dua lagi menjadi 15 detik untuk bisa tayang di instastory 15 detik 15 detik ini adalah kita bisa saja mengulang-ulang tagline tadi sebanyak tiga kali kayak gitu jadi kalau tadi pertanyaannya apakah tagline itu harus diulang-ulang ya tagline itu ditaruh di ujung terakhir jingle kita nah kan mbak Yanti kan jagoan-jagoannya itu bisa musik tuh ya kan konsepnya itu aja isi liriknya itu adalah copywriting copywritingnya itu polanya yang tadi ya impian terbesar mereka apa ketakutan terbesar mereka apa taruh di atas kasih solusi di tengah di ref pertama itu langsung dikasih kalau kita punya solusinya refnya itu ditutup dengan tagline caring for your nutrition nanti tinggal disesuaikan nadanya tinggal disesuaikan suasananya pilihan nadanya pilihan instrumennya yang mau dipakai jadi deh oke seperti itu berarti dari penjelasan Bang Robi tadi ada kemungkinan juga pada saat di research tagline itu salah ya ada gak kemungkinan itu pasti ada kalau tagline itu muncul sebelum riset bisa jadi setelah riset kita wah ternyata ini ya tentu kita lebih percaya riset dong ketimbang fungsi ya 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 kayak gitu oke Bang thank you Bang bang Roma sama Mbak Yanti selamat Pak tegun ya yes apa Bang Isnaldi satu lagi boleh kakak moderator Putri Alisa sebenarnya yang cantik dan luar biasa oh jangan masih ada ini Kak Yayan mau nanya bang Robi di ruangnya aku dalam diam tenangkan dulu jiwamu Bang Isnaldi duduklah yang manis dulu ya Kak Yayan silahkan yang mau lanjut nanya masih bisa silahkan halo 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 malam coach Robi ya malam kak saya dengar saya izin sebentar matikan kamera bentar oke ini mau nanya silahkan pertanyaannya kapan sebaiknya kapan kak kita membuat jingle untuk usaha kita halo halo kak Yayan kak Yayan di unmute kak putus-putus apa sah iya bener gak sah coba ulangin lagi sekarang denger tadi enggak apa yang kakak tulis di itu aja lah saya baca kan putus-putus masalahnya sebentar ya dibacakan ya sebentar ya bang Robi ini ini bang ini bang aku udah dengar tadi aku dengar tadi oh dengar tadi pertanyaan tadi pertanyaan tadi kapan sebaiknya kita bikin jingle gitu ya kak ya dan kalau anggota TDA mau buat jingle dengan dan kalau ini ada lagi bang dan kalau anggota TDA mau buat jingle dengan coach Robi free kah ini bang emoticon ketawanya sambil nangis loh bang ya pertama kapan kita sebaiknya bikin jingle itu sebaiknya sebelum kompetitor kita bikin yang kedua sebenarnya bukan itu yang pertama yang pertama itu kita harus bikin jingle itu pada saat kita mau bikin konten marketing udah mau bikin konten udah mau jualan belum kalau udah mau jual bikin ya karena ini pertanyaannya menjurus ya saya jadi jualan nih jadi jaga putri ini pertanyaan kedua ini kayak jebakan batman gitu ya bang iya padahal menjurus saya harus saya harus pitching di hadapan teman-teman gitu kan saya harus oke teman-teman saya Robi Zahedi dari Jingle Magical ya sebenarnya udah terwakilkan dari yang saya jelaskan tadi ya jadi kenapa kita harus punya sebenarnya bukan hanya audio branding yang harus kita punya tapi 5 tadi kalau perlu ya kalau produknya sesuai 5-5 itu teman-teman harus harus kuat ya harus kuat secara visual teman-teman cukup familiar dilihat orang secara audio ya orang-orang pernah atau sering dengerin cerita tentang brand teman-teman itu juga audio branding ya ya tidak harus tidak harus jingle ya tidak harus jingle ya tidak harus jingle karena apa misalkan seperti yang dibuat sama mentor yang sebelumnya mentor kita Mas Aden Mas Aden itu juga mentor saya secara pribadi ya itu juga apa mereka juga termasuk di dalamnya audio branding ya karena Mas Aden juga mungkin sekali-sekali dia sebutkan juga batik batik diulang-ulang batik batik Mayu 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 ya siapa namanya Maya siapa sih nama cewek itu Malah Malah sorry Malah ya Malah itu kan pasti didekat-dekatin sama batik Melayunya gitu-gitulah ya pasti itu ada pesan-pesan bawah sadar juga di dalam situ gak harus jingle gak harus lagu gak harus macam-macam apa-apa yang penting orang-orang mendengar pesan dari brand teman-teman nah kapan teman-teman harus punya ya pada saat teman-teman mau jualan ya jadi gak perlu ditunggu gak perlu ditunggu apa-apa dan bentuknya juga sekali lagi tidak harus berbentuk lagu tidak harus berbentuk jingle tapi bisa saja bentuknya voiceover cerita ya cerita itu juga audio branding ya cerita itu juga audio branding teman-teman bisa jago menarasikan ya narasi cerita oh anak-anak SD itu kan juga suka apa narasi gitu menceritakan bikin storytelling itu juga audio branding nah tinggal teman-teman kreatifnya seperti apa atau tim marketing teman-teman seberapa kreatif dalam menggunakan audio branding ya jadi gak usah melulu suruh tim marketingnya untuk bikin foto ya tapi usahakan juga berbentuk audio atau lebih bagus lagi audio video kan jadi audio visual maksudnya jadi ada video perhatikan bahwa secara audio brand teman-teman itu bisa menyampaikan pesannya ya ini brand maunya apa bisa bisa memberi solusi untuk apa kayak gitu ya mudah-mudahan menjawab tapi yang pertanyaan selanjutnya masih ada tuh bang yang mana apa memang oh itu harga bang harga jangan disini statis bang jangan emotikan itu ya Jafri lah mener di denger bang Rizky nanti kok ini mener Jafri kak Yayan yang pasti spesial buat TDA ya bang ya pasti spesial insya Allah pastilah pasti spesial ya karena karena saya belajar bisnis dari nol itu ya di TDA akhirnya akhirnya bisa menjalankan usaha akhirnya bisa juga sharing ke teman-teman ya gara-gara TDA saya masuk TDA 2010 itu ya kayak Bang If itu lah bermasuk TDA langsung akrab sama mentor-mentornya gitu kan Alhamdulillah apa ya TDA itu sangat bermanfaat ya jadi TDA ini kan juga sama secara 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 ini ya mungkin orang-orang di luar TDA enggak 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 tahu jinglenya TDA enggak tahu Marsnya TDA tapi cerita-cerita suara-suara tentang TDA itu sering terdengar nah makanya begitu begitu ada orang yang kita tawarkan kita ajak untuk yuk gabung di TDA TDA itu audio branding brandingnya juga sebenarnya sudah kuat cerita suara-suara tentang TDA itu sudah kemana-mana gitu kan jadi itulah kekuatan audio brand audio branding ya kekuatan audio branding secara umum ya kekuatan audio branding secara umum bukan hanya berbentuk lagu bukan hanya berbentuk jingle tapi semua yang sifatnya ya audio oke yuk masih bisa nih masih bisa nih masih tinggal kira-kira kira-kira masih ada yang nanya lagi enggak nih mak-mak oh mak-mak nampaknya mak-mak udah pada hening cipta bang sudah Kak Putri oke baiklah ya sudah nanti kalau Bang If tadi katanya mau nanya kayaknya di belakang layar aja ya Bang ya udah jam 10 soalnya Bang If nanti aku diprotes pula sama mak-mak nih ya dia nanya harga tadi yang nanya harga boleh Jafri oke Jafri ngeri kali kalau udah bahasa Jafri nih ya Bang oke Bang kita tutup Bang jadi Bang yuk oke perlu ada closing ceremony dari Bang Robi sudah cukup kah cukup cukup terima kasih teman-teman sudah mengimak dari awal sampai habis mohon maaf jika 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 pemaparannya loncat-loncat atau ada teori yang bertentangan dengan keyakinan teman-teman bertentangan dengan pemahaman teman-teman boleh kita lanjutkan secara pribadi ya kalau seandainya oh saya enggak suka tuh tadi Bang Robi cerita kayak gitu itu emang teori-nya dari mana ayo kita omongin omongin baik-baik jangan bilang justru saya yang di ini kan itulah pokoknya kalau kontrol auditor di Alka Putri ini udah lah kayak gini jadi acara kita selesaikan secara adat ya Bang ya di balik layar ya ya kalau perlu nanti saya bawa orang tua saya ke rumah bawa ini enggak Bang seserahan juga enggak gue orang tua ngelamar dong oke baiklah para pemirsa selamat menikmati